Sungguh indah tanah air betal Tiada bandingnya di dunia Karya indah Tuhan maha kuasa Bagi bangsa yang memujanya Indonesia ibu partiwi Kau ku puja kau ku kasihi Tenaga ku bahkan pun jiwaku Kepadamu rela ku beri Upacara bendera hari sedih siap dimulai Komandan upacara menyiapkan seluruh peserta upacara Siap Pembina upacara memasuki tempat upacara Penghormatan kepada pembina upacara Kepada pembina upacara Hormat Hormat Graf Tagal Graf Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara Upacara siap dilaksanakan Lapor upacara hari Senin tanggal 19 April 2021 siap dilaksanakan Laksanakan Pengibaran sang merah putih dengan diringi lagu kebangsaan Indonesia Raya Kepada sang merah putih Hormat Graf Tabuk Kepada sang merah putih M relaxed Baib Kepada sang merah putih Raya Tra Lance selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi bapak ibu guru dan anak-anak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah membela bangsa dan negara kita yang telah gugur mudah uli kita mari kita mendingkan cipta mendingkan cipta dimulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembacaan Pancasila selamat menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pembacaan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 1945 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia amanah pembina upacara istirahat di tempat krak selamat pagi Ibu Widi selaku kepala sekolah yang kami hormati selamat pagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan selamat pagi anak-anak yang kami kintai puji syukur kita dapat melaksanakan upacara bendera pada pagi hari ini itu karena kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita anak-anak upacara bendera adalah salah satu cara untuk memperkuat rasa persatuan dan persatuan kita kita juga tahu kita juga tahu bahwa kepala pendahulu kita para pahlawan yang sudah bersatu berjuang, mempertahankan bahkan membela bangsa dan negara kita sehingga sampai saat ini kita dapat menikmati kemerdekaan nah dengan upacara bendera itu juga adalah cara kita untuk menghargai dan menghormati para pahlawan oleh karena itu anak-anak kita harus melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan dengan baik Pak Kris juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada kalian yang bertugas dalam upacara bendera ini sehingga dapat terlaksana dengan baik walaupun di saat PJJ ini bagi yang lainnya adik-adik yang lain kalian dapat belajar seperti kakak-kakak kalian sehingga suatu saat nanti kalian akan menjadi petugas upacara seperti kakak-kakak kalian juga pada pagi hari ini Bapak akan sampaikan beberapa hal yang pertama adalah di saat PJJ ini kalian harus belajar di rumah banyak kendala dan masalah yang kalian hadapi jangan kecil hati jangan menyerah bahkan jangan menjadi malas justru itu akan menjadi motivasi kita semangat kita dalam kita belajar nah dengan kendala yang kita hadapi masalah jaringan kemudian masalah yang lainnya itu adalah pengalaman yang kita alami yang kita rasakan dalam PJJ ini dan kita berdoa juga supaya situasinya dapat normal kembali dan kita dapat belajar kembali di sekolah bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru anak-anak yang kedua Bapak akan sampaikan yaitu berhubungan dengan saat ini sudah hampir di penghujung semester 2 jadi Bapak ingatkan lagi untuk belajar lebih serius lagi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru sampai tuntas sampai selesai jika kalian tidak mengerti kalian harus bertanya tidak usah malu dan jangan ragu-ragu tanyakan bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru atau kepada orang tua siapapun yang kalian percayai kalian bisa tanyakan anak-anak Bapak akan sampaikan lagi yaitu untuk nilai yang kalian peroleh di mid semester yang lalu yang sudah bagus kalian harus tingkatkan sehingga di akhir semester 2 ini kalian dapatkan nilai yang lebih baik lagi kita mendapatkan yang lebih bagus lagi tingkatkan lagi kemudian untuk yang masih kurang kalian bisa perbaiki belum terlambat masih ada waktu jadi mari bersama-sama kita raih yang terbaik sehingga apa yang kalian harapkan nilai yang bagus bisa kalian peroleh di akhir-akhir penghujung semester 2 ini kemudian Bapak akan sampaikan lagi khususnya di masa pandemik ini jaga kesehatan kesehatan yang pertama yang utama karena penting dengan sehat kita bisa belajar dengan sehat kita bisa berkumpul bersama keluarga dan dengan sehat kita bisa bermain makan makanan yang bergizi kemudian olahraga yang cukup kalian bisa atur sendiri waktunya lalu kurangi waktu kalian bermain khususnya games boleh bermain tapi kamu tahu waktunya karena itu juga akan mengganggu kesehatan matamu dan juga pikiranmu jadi silahkan tapi kalian harus atur sehingga waktu bermainmu tidak mengganggu waktu belajarmu oke itu saja yang Bapak sampaikan Tuhan memberkati siap grab pembacaan citra siswa BPK Penabur Jakarta citra siswa BPK Penabur Jakarta satu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan dua menjunjung tinggi nama baik sekolah tiga menaati peraturan dan tata tertib sekolah empat menghormati semua guru dan karyawan lima menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekolah enam menggalang persatuan antarsiswa tujuh menjauhkan diri dari tindakan terlarang delapan berusaha mencapai hasil yang terbaik menyanyikan salah satu langgu kebangsaan nasional dituruskan mars BPK penabur tanah airku Indonesia Indonesia negeri elok amalku cinta tanah tumpah darahku yang mulia yang kupuja sepanjang masa buah di mulai yang Terima kasih 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 Terima kasih